Ajang milet PKS yang ke-15 tak disiasaikan begitu saja oleh para pedagang untuk mencari keuntungan. Berbagai macam barang dagangan digelar oleh para pedagang yang juga hadir dari berbagai macam daerah. Salah satu dari mereka mengaku bahwa hal tersebut sudah merupakan kebiasaan untuk menjual produknya pada momen-momen tertentu. Di mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta? Iya, dari Jakarta. Ini jualan apa? Kita jual atribut PKS khususnya dari baju, kaos, topi, segala macam atribut PKS ya. Yang paling ngelaku apa? Kemeja. Kemeja? Kemeja Harmoni, eh cinta kerja dan harmoni. Kita sudah produksi. Kisaran berapa itu Pak Rino? Kita jual antara 75 sampai 90. Ada berbagai macam ini, bahan dan merek. Ke sini sama siapa, Pak? Dengan istri. Istri? Iya, bawa mobil dari Jakarta. Jawa Timur. Jawa Timur beli apa tadi, Pak? Beli souvenir PKS. Apa itu, Pak? Ini gantungan kunci. Apa itu, Pak? Gantungan kunci PKS. Terus sama Palestina. Siapa itu, Pak? Ya, untuk oleh-oleh teman-teman di daerah. Kita penutup orang. Ya, kurang banyak. Iya, enggak? Muksin dari Bandung. Ya, ini jual apa ini, Mas? Merchandise. Kita sepenir-sepenir untuk atribut-atribut PKS. Yang paling ngelaku apa, Pak? Gantungan kunci sama pin. Di sekitar berapaan, Pak? Ini harganya dari Rp. 5.200-Rp. 5.001. Ini produksi sendiri apa? Produksi sendiri dari Bandung. Asli. Kesini ikut rombongan dari DPW atau sendiri? Sendiri. Maka mobil sendiri? Pakai kereta. Kereta. Sama siapa aja, Pak? Sendiri. Sendiri? Sendiri. Nah, istri enggak ikut? Enggak ikut. Di Bandung saja. Ini emang biasa jual sepenir atau emang cuma ada event-event yang ini, Pak? Kita emang biasa sepenir. Terus saya juga emang logistik DPD Bandung. Berarti setiap acara event keliling ini pasti buka ke Instan, Pak? Enggak selalu. Kebetulan pengen aja jalan-jalan di Semarang sekalian. Jualan. Tapi sebelumnya udah pernah, Pak? Jakarta sering. Jakarta sering. Ke luar kota selain Semarang pernah, Pak? Jakarta seringnya. Jakarta. Kalau luar kota baru ini? Iya, Semarang. Semarang ke Jawa. Jawa Tengah.